Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya Ingat, walaupun di rumah saja Kita tetap perlu memperhatikan kesehatan Dan menjaga kesehatan kita Agar kita tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari Nah, anak-anak Hari ini, ibu guru akan mengajak kalian Untuk kembali belajar mengenai apa itu cerita fantasi Masih ingat apa itu cerita fantasi? Nah, mari kita kembali mengulas secara singkat Mengenai apa itu cerita fantasi Cerita fantasi ialah cerita fiksi yang bersifat imajinatif Dan bersifat hayalan semata Pernahkah anak-anak mengetahui contoh-contoh cerita fiksi yang ada di sekitar kita? Beberapa contoh cerita fiksi yang ada di sekitar kita Seperti halnya Film Namiya Film Harry Potter Tayangan Spombol Kartun Doraemon Dan lain sebagainya Setelah kita mengulas kembali secara singkat mengenai apa itu cerita fantasi Hari ini kita akan belajar hal baru tentang cerita fantasi Apakah hal baru tersebut? Ya, hal baru tersebut yakni struktur cerita fantasi Struktur dari teks cerita fantasi terdiri atas tiga bagian Yang pertama yakni orientasi Orientasi seringkali disebut sebagai tahap pengenalan Pada bagian orientasi terdapat pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan bibit permasalahan yang akan muncul di tahap selanjutnya Yang kedua yakni komplikasi Nah, pada tahap ini biasanya telah muncul masalah-masalah yang akan terjadi dalam cerita fantasi Tahapan yang ketiga yakni tahapan resolusi Atau yang seringkali disebut sebagai tahapan penyelesaian masalah Pada tahapan ini, masalah yang awalnya telah memuncak kini kembali meredah Dan pada akhirnya akan menemukan titik terang permasalahan Seringkali tahapan ini disebut sebagai tahapan kesimpulan atau penutup cerita Nah, setelah kita belajar mengenai materi struktur dari teks cerita fantasi Kita akan beranjak belajar ke materi selanjutnya Yakni, unsur-unsur kebahasaan dari teks cerita fantasi Dalam sebuah cerita fantasi, terdapat beberapa ciri kebahasaan yang digunakan Di antaranya Yang kedua, penggunaan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi Contoh, menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, dan menghindar Yang ketiga, yakni penggunaan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung Sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang Contohnya, mengatakan, menceritakan, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan Misal, Andi mengatakan bahwa setelah ia membuka pintu kamarnya Ia terprosok ke dalam lorong waktu Yang keempat, yakni terdapat penggunaan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh Contoh, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami Yang kelima, yakni terdapat penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita Hal tersebut tentunya ditunjukkan oleh adanya tanda petik ganda Dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung Yang keenam, penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana Contoh, Andi sangat gembira memelihara dua ekor kucing Contoh yang kedua, Andi selalu rajin membersihkan kotoran kucingnya Ciri kebahasaan yang terakhir, yakni Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita Contoh Secara tiba-tiba, seorang alien yang berukuran lebih besar datang menghampiriku Contoh yang kedua Wow, tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain Nah anak-anak, setelah kita belajar mengenai materi struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi Materi selanjutnya, yakni langkah-langkah menyajikan teks cerita fantasi Langkah-langkah dalam menyajikan cerita teks fantasi, yakni ada empat Yang pertama, tentukan ide cerita Misal, kalian ingin menuliskan sebuah cerita fantasi dengan tema Menembus ruang dan waktu melalui pintu ajaib Nah, tentukan ide cerita terlebih dahulu Tahapan yang kedua, yakni buatlah daftar rangkaian peristiwa yang akan kalian ciptakan Misal, kalian ingin menuliskan sebuah cerita fantasi dengan tema Menembus ruang dan waktu melalui pintu ajaib Hal pertama yang perlu ditulis yakni Contoh Pagi hari saat saya bangun tidur di atas tempat tidur Yang kedua, saya beranjak dari tempat tidur lalu berjalan ke arah pintu kamar Ketiga, ketika membuka pintu kamar, saya terprosok ke lorong waktu Keempat, tiba-tiba tanpa saya sadari Saya telah berada di sebuah kerajaan di atas langit ketujuh Dan seterusnya Nah, anak-anak, setelah kalian mampu menuliskan rangkaian peristiwa Dalam sebuah cerita fantasi yang akan kalian ciptakan Tentu kalian akan mudah melangkah ke tahap selanjutnya Yakni, mengembangkan rangkaian peristiwa yang telah kalian sajikan tadi Menjadi sebuah cerita fantasi yang utuh Anak-anak, untuk tahapan mengembangkan rangkaian-rangkaian peristiwa yang telah kalian buat sebelumnya Kalian bisa memberi nyawa untuk tulisan-tulisan kalian Dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menarik Kalimat-kalimat yang menarik tersebut Yang nantinya akan mengembangkan rangkaian peristiwa kalian Menjadi suatu kesatuan dari cerita teks fantasi yang utuh Selain itu Tentu kalian juga perlu menuangkan imajinasi-imajinasi kalian Pada tulisan-tulisan kalian Sehingga imajinasi-imajinasi yang kalian tuangkan dalam tulisan tersebut Tentu nantinya akan melahirkan sebuah cerita fantasi yang utuh Dan tentu menarik perhatian pembaca Tahapan selanjutnya Yakni tahapan yang keempat Pada tahapan ini Tahapan yang paling akhir Dan yang paling menentukan Bagaimana cerita kalian dinikmati pembaca Yakni dengan membuat judul semenarik mungkin Buatlah judul semenarik mungkin Agar mampu meningkat hati para pembaca Nah anak-anak Tadi kita telah belajar banyak Terkait struktur dari teks cerita fantasi Kaedah kebahasaan teks cerita fantasi Dan langkah-langkah menyajikan teks cerita fantasi Ibu guru harap Pembelajaran pada hari ini Menjadi pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak di rumah Ingat Tetap jaga kesehatan Dan semangat belajar selalu ya Sekian pembelajaran pada hari ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa